bagian lain firman Tuhan itulah kalau dalam kitab masmur pada pasal 119 ayat 105 disitu dikatakan firmanmu adalah debagi kakiku dan terang bagi jalan jalan kuna dalam 2 Timotius pada pasal ketiga ayat 16 ini disitu penekanon akhir bahwa firman itu akan mendidik akan membimbing berarti akan ada panjang sahabat Tuhan yang terus tersedia bagi kalian berdua tentang hal-hal mana kalian kurang tangkap hal-hal mana kalian kurang peka apa yang menjadi kehendak Tuhan tapi tetap ada waktu yang diberikan Tuhan membimbing dan mendidik kalian supaya kalian itu mendapat kesempatan merubah ada yang lihat? itulah Tuhan di tengah-tengah rumah tangga Kristen jadi Tuhan itu tidak hanya menyatakan kehidupannya sebatas seperti apa kita mengerti Tuhan itu tidak hanya menyatakan pemeliharaan dan penggembalaannya bagi rumah tangga kalian sebatas apa yang kita perbuat bukan tapi Tuhan itu akan mengasihi kita memelihara kita menggembalakan kita setuju dengan kasihnya yang sempurna itu puji Tuhan ini penting sehingga kita akan tetap dalam kontrol ya memang mari ke rumah tangga kepada memperai yang berbahagia ya teman Tuhan ini kita lanjutkan tadi saya katakan ada norma ada aturan aturan itu adalah seperti real supaya tidak keluar dari koridor iman itu ya ada hal-hal yang ditekankan oleh firman Tuhan dikatakan dari sini bertolong-tolonganlah menanggung beban demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus buru pas hari ini hari ini kau harus dengan berkata kepada Tuhan bukan aku Tuhan sebagai istri untuk menolong suamiku sebagaimana harus jadi adab harus keurangan itu haupun Ricardo ya harus dengan iman kau berkata hari ini mampukan aku Tuhan untuk memberikan pertolongan yang saya patut dan yang saya harusnya sesuai dengan apa yang kau kehendaki sebagai suami kepada istri karena itu kehendak Tuhan jadi namanya lah menyatukan dua sisi yang berbeda ya warga dengan buru pas hari dari warganya saja pun sudah beda menyatukan laki-laki dengan perempuan belum lagi ya latar belakang keluarga dengan asal-usul yang berbeda-beda saya tidak tahu apakah kalian ini bekerja dalam perusahaan yang salah atau dalam perusahaan yang berbeda nah itu pun akan mempengaruhi karena pergaulan kita pun akan mempengaruhi iman kita sehingga berbeda hal itu satu di dalam kasih adukurah Tuhan puji Tuhan lesi begitu lah kalian harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam zona yang baru ya kalau boleh saya katakan hak ini atas iman Tuhan setelah kalian menerima berkat pernikahan yang kudus maka status kalian sudah berubah tidak lagi pemuda sinambela tidak lagi pemudi borbasaribu tapi sudah menjadi sepalsan suami istri yang berbahagia yang sudah diberkati menjadi rumah tangga kristian di dalam nama Tuhan Yesus puji Tuhan ya sejalan dengan itu ada tanggung jawab yang baru ya sinambela itu tidak bisa lagi selipas waktu dia masih sendiri akan selalu bertanya kepada istri walaupun saya tahu ada bagian-bagian harus ditanya tapi yang ingin saya sampaikan disini adalah kebersamaan karena kebersamaan itu adalah warah bagi Tuhan untuk menyatakan hadiratnya jadi kalau suami istri itu tidak mempersoalkan kelebihannya dan kekurangan tidak membesar-besarkan perbedaan tapi justru mereka satu hati satu iman mengundang Tuhan beracara maka disitu Tuhan akan mendapat kesempatan dalam kesatuan hati itu dalam kesatuan pikiran itu dalam kesatuan iman itu disitulah Tuhan itu leluasa untuk memegang tangan kalian berjalan dipersiapkan jalan-jalan yang rata bagi kiri-kiri jadi jangan menjadi rumah tangga yang cengen kalau Rasul paus dengan tegas disitu ya mengajarkan perhatikan walaupun sebenarnya saya bisa memahami kalian itu sudah terbiasa menghadapi situasi yang sulit yang namanya hidup berantau tapi seperti yang saya katakan tadi akan tetap kita dengan rendah hati karena kita manusia terbatas dalam segala hal kita terbatas kita harus tetap mengundang Tuhan campur tangan menghikmati kita membuat kepada kita satu semangat dan gairah supaya kita sungguh-sungguh tetap berdasarkan firman Tuhan mengisi segala ruangan waktu untuk bentang maliga rumah tangga kalian ini apa kata Rasul Paulus kepada saudara kita yang ada di Jemaah Filipi dia katakan dalam kitab Filipi pada pasal yang keempat yang saya akan menyampaikan mungkin katakan sebesar saya baik baik jangan doa baik bagi tahun barisan kita khawatir saya seperti itu ya jadi apa kata Rasul Paulus kepada Jemaah Filipi perhatikan ini penting bagi yang berdua aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala kata sering rumah tangga Kristen tidak dapat menjaga keseimbangan emosi tidak dapat menjaga keseimbangan harmonisasi hubungan suami istri oleh karena hal yang remeh-temeh jadi berbeda kalau kita sudah menjadikan firman Allah itu sebagai norma sebagai aturan yang permanen dan itulah jaminan bagi kita meluatkan segala situasi nanti ketika Tuhan memberikan kepada kelekening paham kecukupan dan kekerak semua masa-masa itu tetap bagian dari apa yang diizinkan Tuhan supaya rencana Tuhan itu tercapai dalam kehidupan ada ada jangan menghitung hitamkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hati-hati terima kasih terus saya mau tahu saya mau panoran yang mau disebut di dunai dimananya ada cara dan ruang ini disitu tapi kalau kita tetap dimimpin oleh kiriman Tuhan perkataan kita, cara-cara pikiran kita dan kehendakan kita walaupun tadi saya katakan bahwa penderitaan kesulitan, ujian, pencobaan tidak terlepas dari kehidupan kita tapi ketika hal itu pun terjadi ya kalau kita sempat seperti pohon yang ditampilkan di sungai yang merempatkan akar-akarnya sampai melimukan mata air yang hidup pada musim kemarauan yang berkepanjangan pun kalau pohon itu merempatkan akar-akarnya sampai melimukan mata air yang hidup daunnya akan tetap menghijau dan dia akan terus menghasilkan buah semuanya itu tahun yang rumah tanggal ini Allah Kristus kenapa? karena bukan lagi berasakan teori-teori kita bukan lagi berdasarkan kekuatan kita tapi sudah berdasarkan hikmat dan anugerah Tuhan dia yang mengatur ini adalah pertolongan katakanlah dalam hati kalian masing-masing selama kalian hidup membangun mahdegan rumah tangga supaya istri itu jangan sampai habis maaf menghubungi suaminya oleh karena apa? suaminya itu selama hidupku jangan sampai habis maaf menghubungi istri dalam segala situasi ketika engkau sedang kecil omrah oleh karena perkataan oleh karena ya ketidak perdulian istri kepada suaminya kalau suaminya yang punya bersediaan maaf sehingga di Nabi Mikiya dan dia tidak bisa diperdaya oleh musuh imam itu jadi nakat tetap untuk hukus dalam kasih Kristus jadi jangan sampai suaminya habis maaf kepada istri saya harus tegas mengatakan ini karena saya sangat rindu di setiap saya mendapat kesempatan untuk menyatakan kelahiran firman Tuhan bagi setiap rumah tangga bang saya sangat rindu berulang-ulang saya berdoa kepada Tuhan mereka tidak mereka Tuhan dengan sekarang kita di batasan hidup mereka kau tahu bagian yang tersembunyi dalam hidup mereka layakkan mereka Tuhan menerima berkat anugerah yang suci agung kurus dan mulia menjadi rumah tangga yang kurus agar menjadi pelaku firman mereka menjadi seluruh mereka saya rindu mendengar Tuhan ke depan karena itu sungguh-sungguh sekian untuk kalian puji Tuhan tentu secara umum kenapa kita berkeluaran mau diberkati Tuhan saya tanya dulu kalian berdua kalian itu mengambil keputusan untuk diberkati menjadi rumah tangga Kristen dan itu kalian kan karena rindu supaya kalian diberkati Tuhan kan begitu ya haleluya nah dengan segala rencana yang cari mungkin sudah mulai kelima sesuatu saya tanya dulu berdua apakah engkau itu rindu supaya kalian diberkati Tuhan kalau sempat pula kalian bilang tidak saya pun dalam kitab batu supaya pasal yang diberkati ayat 24 sampai 24 Tuhan 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 berkata seperti ini kalau orang membangun rumah di atas fondasi batu dan orang membangun rumah di atas fondasi pasif sama-sama membangun rumah tapi yang konstruksi yang berbeda Tuhan Tuhan mengatakan kalau rumah yang dibangun di atas fondasi batu itu kalau datang hujan datang bantuan datang angin dia akan tetap 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 tapi kalau rumah yang dibangun di atas pasif tanpa elemen-elemen seperti yang saya sebutkan itu tadi kalau datang hujan datang banjir maka dia akan berhormat tidak perlu kita bahas pasif langsung Tuhan yang mengatakan harus kita iman lalu apa yang tersirat dari perkataan Tuhan dikatakan bahwa demikianlah orang yang membangun rumah tangga dengan melakukan bimbingan penunjuk dan dengan sehat dan kebenaran firma Tuhan seperti yang kita dengarkan pada hari ini kita kerjakan lain maka walaupun penderitaan kesulitan hamba tergelombak ombak dan balai akhir yang menerbab baik hujan baik banjir baik akhir putih beliung kalian akan tetap menjadi memakai yang pokok karena hikmat dan kebijaksanaan datang dari penghikmat karena kalian hidup mengandalkan melakukan teripat puji Tuhan yang akan seperti orang lain yang bimbang diri berdua-berdua juga ya melayani melayani juga tapi diri sah rabu bimbang dan kuah maka mujizatnya tak terjadi terjadi jangan seperti itu serahkan untuk dengan percaya aduh ya panjarkan dua ruang dengan hati yang menyembah dengan hati yang bersungguh tetapi kau percaya bahwa dua-dua dihantarkan dua pulis sehingga dari tahta kasih karunia Tuhan akan mengalir pertolongan Tuhan akan berpindah kalau Tuhan berpindah pastilah untuk mendatakan kebaikan tidak ada tinggalkan perbuatan Tuhan yang mencerahkan berpindah 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 dari awal dan sampai selanjutnya supaya nama Tuhan dipermuliakan berpindah Tuhan berginyalah hormat dan kemuliaan pada saat siang hari yang terjadi kita sampai selamat puji Tuhan yang terjadi dihantaran Selamat menikmati 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 Kalian telah Sepat Supaya pada hari ini Selamat menikmati 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 Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah Tidak boleh dipisahkan oleh manusia Amen Hai istri Tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan Karena suami adalah kepala istri Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat Dialah yang menyelamatkan tubuh Karena itu Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus Demikian juga lah istri kepada suami Dalam segala sesuatu Hai suami Kasihlah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat Dan telah menyerahkan dirinya Baginya Untuk menguruskannya Sesudah ia menunjukkannya Dengan memandikannya Dengan air dan kirma Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Dengan cemerlang Tanpa cacat Atau kerutu Atau yang serupa itu Tetapi supaya jemaat kurus Dan tidak bercerai Demikian Juga suami harus mengasih istrinya Sama seperti tubuhnya sendiri Supaya Yang mengasih istrinya Mengasih dirinya Sendir Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri Tetapi mengasuhnya Dan merawatinya Sama seperti Kristus terhadap jemaat Karena kita adalah anggota tubuhnya Sebab itu laki-laki Akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi Satu daging Rahasia ini Besar Tetapi yang aku maksudkan ialah Hubungan Kristus dan jemaat Puji Tuhan Kedua mempelai Saya persilahkan Puji Tuhan Akan meninggalkan ayahnya dan ibunya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Ulari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ameh. Saya persilakan untuk bangkit dan untuk kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hanya kepadamu kami berserah. Karena yang kalah jalan dan kebenaran tiada sampai kepada Tuhan tanpa melalui nama-mu. Yesus Kristus, dunia selamat dan tinggal sebesar kami. Rangkaian demi rangkaian telah berjalan dengan baik. Atas pimpinan pintunan-mu. Itu semua karena penyertaan-mu dan penyelidungan-mu. Dan biarlah otoritas kuasa rumu. Memimpin seluruh rangkaian acara ini. Sampai kepada acara peradatan. Yang tidak bertentangan sesuai dengan firman-mu Yesus Tuhan kami. Hambamu yang telah melayani daripada firman-mu. Terutama kebuangan pelai Tuhan. Biarlah firman-mu itu menjelaskan kekuatan sokongur di dalam hidup mereka Tuhan. Untuk menjalani hidup mereka. Sampai kedatangan terakhir dua kali. Kami akan selesai beribadah. Dan akan ditutup bawa pendeta MDA Dabdab, MCH dari Tanjung Balai, Dua Berkang. Semuanya karena kasih kemurahanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas anubrah dan kemurahanmu. Terpuji dan mulia nama-Mu Yesus. Engkau lakukan sebab permuliakan. Pada saat siang hari kekal. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anubrah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih setia dari Tuhan Allah Bapak kita. Dan persekutuan kuasa roh kudus menyertai kita sekalian. Saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Silahkan urut Bapak Ibu. Silahkan urut Bapak. Silahkan urut Bapak. ngomong-ngomong nah apa satu pertikian untuk kami hasil utang prana mabukum hatamu liate tuamang pendeta segerus doku jajarannya suang-suami pamaduk hatamu liate tuamata raja inata suri pada nampus sangatlah salam mulia mati mati tuhatta nampus satu sinaka nirohatta tarlumuh bimana maklilang kaya pasu tuanah maryite di ulam pangusun nusun ni biarak nabi dopramen nami di ulam saksal di ulam pendeta mungatum pesitak kasbih uca loha di ulam mune namadala tuanaturan nusun nirohiya di nampus satu hatamu liatane di gantar lumbu di mati hatane pasu-pasu Tuhan yang nami Buat perempuan nami Anggiat matutu Asyrohan yang bantada wata Nagyabohan permolulamai Di bagasat rumah tanggalin Nasida Ditongan-tongan di masyarakat Terlumbo bima Nam ditongan-tongan huya Hami bantuan Ibu bantuan 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 Saya bantuan 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 Terlumbo bimbarang dame Asyrohan hitu Bantuan 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 Masyarakat Bantuan 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 Watan Ditiq gini Lha m directions zigada rosti kami di bawang menai Hai dia kemudian di kena lihat tuh kami di namanya buka bianak berpermenami tutungan di huria itu hatta di bawah sabayu ibadina menjauh selanjutnya yang nusipulannya kita siap tangan huru rak ubir mahita tumpah bunyi alaman nani bernah hutungan di bales nani rupa tukahani do ayo sikit iyo doi darah las las disina anno mangararadak turajani hula-hula nani marga pasaribu manang naik marata daishima majalo bohut mangarar turajani tumpah hula nani sangani mahatan abedek sang-sangani manang tuman nani sangani mahatan abedek disitu ini tujarannya raja nani malam sepuluh anak kita setengah menunggu so rak ubir mahita salukna tumpah bunyi alaman nani sangani maafasantani maulia teman hitamah salukna kami dari pihak perbur pertama-tama kami mengucap syukur kepada para gembala yang telah memberikan waktu untuk pemberkatan pernikahan anak kami pada saat ini secara khusus kami dihikmati dari pihak perburu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor yang datang dari Malaysia yang telah memberikan waktunya untuk menghadiri pernikahan anak kami yaitu pada hari ini dan melalui undangan dari pihak peranak kami dari pihak perburu sekaligus ini adalah undangan kami kepada Bapak Pendeta Bapak Gembala serta Bapak Pastor yang dari Malaysia supaya nantinya kita bisa bersabar bersama menghadiri ke tempat pihak peranak dan disanalah kita akan mencicipi makanan ala kadarnya yang telah disediakan pihak peranak dan yang terakhir kami mohon senantiasalah bawa anak kami di dalam doa yang hidup agar menjadi keluarga yang takut akan Tuhan selama di hamuna terlumobi di matahari yang ingin tersoripada dengan sah hula-hula nami sihan hula-hula naproso sahak tuh hula-hula namatua teristimewa tuh hitam namar hamaran di buru bere di bere nipoparan 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 sesuai doku kunni buah-buah yang mengurut tamarga si mela dan si pulih dan non sebagas jorong rak budur kita itu inganan yang pindah di nasida disi kita minum maiz si tiutiu dok langsung madoha maca monggara adat nah hubartu adwa sarebionni buru nami ima pahopunna tuh semuanya pegura-gura nami seluruh sekami perburu les merhata mau dongam muli ate semuanya masih kami perburu mau lihat dan si Selamat menikmati 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 Dan Selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih